Hai Sobat FMM, masih bersama saya dengan Tasya dalam acara Famous, MFMM Podcast. Hari ini kita cukup spesial karena kita membuat, bisa disebut mini podcast ya, di acara exhibition, construction and mining yang ada di EJI Expo. Kalau bisa kita lihat ke belakang sana, itu ada FBH. Nah FBH itu apa sih? FBH itu kepanjangan dari Fajar Bumi Harmony, merupakan salah satu anak perusahaan dari FBH Fajar Mas Murni. Hadir bersama saya dengan Bapak Hafid. Langsung saja tidak lama-lama, selamat pagi Pak Hafid. Selamat pagi. Apa kabar Pak? Bapak sehat baik. Sehat ya Pak ya? Nah bisa tolong dijelaskan Pak? Fajar Bumi Harmony, construction and mining sebenarnya pasarnya untuk marketnya. Jadi kita produknya sendiri ada Beijing Plan, ada Asphalt Mixing Plan, dan ada Craser. Oke jadi saya summary dulu ya Pak. Iya. Salah satu anak perusahaan Fajar Mas Murni, itu adalah PT Fajar Bumi Harmony, atau biasa kita sebut FBH. FBH sendiri bergerak di bidang sama seperti Fajar Mas Murni, untuk disiplutor, untuk peralatan berat, khususnya di bidang Beijing Plan dan Mixing Plan. Nah salah satu produknya itu adalah brandnya NFLG, betul ya Pak ya? Nah NFLG ini sendiri produk manufaktur dari mana Pak? Dari China. Dari China ya Pak? Salah satu produk premium dari China, khususnya untuk Beijing Plan. Oke. Kelebihannya dari unit ini sendiri itu apa Pak? Ya ini kelebihannya dari mobile Beijing Plan ini, khususnya NFLG ini mempunyai keunggulan yaitu dia sangat-sangat mudah untuk dipindahkan ketika dari suatu proyek ke proyek yang lain. Oh dia modelnya portable ya Pak ya? Bisa dipindahkan dengan mudah kemana saja. Iya oke. Untuk erectionnya sendiri juga mudah, jadi untuk mobile Beijing Plan-nya NFLG ini hanya memerlukan satu kran untuk erection. Dan untuk memindahkannya sendiri, Beijing Plan mobilnya NFLG ini hanya membutuhkan satu head trailer di luar aksesorisnya, jadi tinggal ditarik pakai head trailer, udah mereka bisa jalan sendiri. Itu untuk ngangkut apa Pak? Jadi ini disini ada bagiannya, mobile Beijing Plan NFLG ini sangat compact sekali, jadi disini sudah ada material untuk all-binnya, jadi di bawah timbangan. Untuk prosesnya apa bagian bawahnya ya? Lalu proses untuk menimbang, langsung transfer dari conveyor masuk langsung ke mixer, jadi mereka langsung masuk ke truckmolennya yang di bawah, jadi sangat benar-benar compact untuk pekerjaan satu proyek ke tempat proyek yang lain. Jadi untuk Beijing Plan mobile NFLG ini tidak memerlukan fondasi, jadi ditempatkan di tempat yang sudah rata, ini sudah bisa bekerja, sudah bisa produksi. Jadi mereka biasanya kalau di on-site project pakai genset powernya. Oh pakai genset, dia mobile ya Pak, jadi bisa pakai genset biar lebih mudah untuk mobilisasinya juga ya. Jadi ini di ininya per package gini ya Pak, satu paket ya? Ya sudah paket, jadi nggak bisa saya beli atasnya aja atau tengahnya aja gitu nggak bisa ya, harus satu paket ya, satu-satu kesatuan ya. Jadi biar bisa langsung kerja di satu proyek. Berarti nggak bisa di retail, harus satu kesatuan kalau mau beli ya Pak. Oke, jadi tinggal ditambahin, nanti aksesorisnya di luar Beijing Plan ini kan silo untuk tempat si semennya. Oh gitu, oke sobatnya Pak Mem, tadi kita sudah dijelaskan terkait dengan mobile Beijing Plan. Nah sekarang kita sudah ada di belakang saya ini market untuk fashion scenery Beijing Plan. Nah Pak Hafid bisa tolong dijelaskan. Kayaknya ini, kayaknya lebih kompleks dibandingkan yang tadi mobile Beijing Plan ya, untuk modelnya ya. Untuk yang stationary Beijing Plan ini, jadi lebih banyak dari komponen-komponennya. Dan lebih memerlukan lokasi untuk penempatannya lebih besar dibandingkan yang mobile. Nah disini saya akan menjelaskan komponen dan keunggulan mengenai stationary Beijing Plan NFLG ini. Jadi, disini ada kolbin tempat material yang dimana dibandingkan dengan kompetitor, mereka tidak memiliki timbangan individu. Oh ya, ini timbangannya ya Pak. Jadi satu material, satu kolbin, dia memiliki timbangan satu-satu individu. Dibandingkan dengan produk lain, hanya satu timbangannya. Jadi, NFLG mempunyai satu kolbin, satu timbangan. Jadi, bisa bekerja dengan bersamaan. Oh. Gitu. Kelebihan, salah satu kelebihan produknya NFLG Beijing Plan adalah kapasitasnya lebih banyak dibandingkan produk lain. Oh, berapa Pak kapasitas maksimal ya? Untuk ini, maketnya ini adalah 100 meter kubik per jam. 100 meter kubik per jam, maksimal. Dengan memakai konkret mixer 2 kubik. Oh. Ya, mungkin produk lain tidak bisa sampai dengan kapasitas 100 meter kubik per jam. Berarti ini mesti yang... Banyak keunggulan, dari bawah sendiri timbangannya sudah individual. Nah, ketika material sudah ditimbang, akan ditransfer ke waiting hopper. Jadi, dari conveyor material naik ketika pertama langsung masuk ke mixer. Oh. Untuk yang kedua, mereka sudah langsung bekerja dan masukin material melalui waiting hopper. Jadi, bisa ditahan. Material bisa ditahan sebelum masuk ke mixer di waiting hopper. Jadi, mixer bekerja, si conveyor sudah mau transfer material masuk ke waiting hopper. Jadi, bisa continue. Kenapa NFLG bisa kapasitasnya bisa lebih banyak dibandingkan produk lain? Kita ada waiting hopper. Jadi, waiting hopper itu adalah menampung material sebelum masuk ke mixer. Mixer bekerja, si waiting hopper, sudah terisi material yang akan nantinya dimasukkan ke mixer. Begitu. Salah satu keunggulannya untuk... NFLG ya? Podak NFLG. Cukup complicated juga ya. Kenapa lebih dibandingkan dengan produk lain, lebih banyak komponennya. Itu salah satu keunggulannya dari NFLG. Jadi, keunggulannya dia punya timbangannya dari masing-masing sendiri. Masing-masing sendiri di material bahannya, bahan bakunya ya, Pak. Betul, bahan bakunya. Terus, untuk kapasitasnya juga mempunyai kapasitas yang lebih besar. Yang lebih banyak. Jadi, kita sudah membahas mobile beaching plan, ada stationery beaching plan, ada apa lagi, Pak? Modelnya untuk produk NFLG ini lagi. Kita punya produk salah satu keunggulan dari NFLG ini sendiri adalah mobile crusher. Mobile crusher. Nah, mobile crusher ini biasanya digunakan di tambang-tambang batu. Jadi, mereka untuk istilahnya menggiling batu untuk materialnya disuplai ke beaching plan dan asfalt mising plan juga. Jadi, bisnis kita sebenarnya dari bulu ke hilir. Jadi, untuk sahabat FMM yang lagi butuh untuk peralatan beaching plan, nggak usah ke beberapa vendor ya, Pak. Ya, betul. Karena LBH sudah memesiapkan untuk peralatannya lengkap nih, dari hulu ke hilir gitu. Ya, betul. Jadi, cukup satu pintu aja ya, Pak ya. Betul. Oke. Terima kasih, Pak Hafid. Ya, sama-sama. Untuk penjelasannya terkait dengan produk yang diageni oleh FBH. Terakhir, Pak Hafid, sebelum kita closing. Jika ada pertanyaan nih dari sahabat FMM, mungkin yang sedang mencari produk-produk beaching plan, itu bisa kemana, Pak Hafid? Nah, untuk pertanyaan lebih lanjut mengenai produk-produk NFLG, bisa langsung ke email dengan alamat sales at fajarbumiharmoni.com. Dan bisa langsung menghubungi nomor telepon yang bisa langsung untuk kami jelaskan nantinya di 08, satunya 5x3778. Oke, siap. Nanti untuk alamat email dan nomor handphonenya, secara jelas akan kita lampirkan di deskripsi box juga, biar nggak salah alamat ya, Pak Hafid, ya. Ya, betul. Sampai di sini dulu untuk materi kita hari ini. Sampai jumpa di FMM berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. selamat menikmati